Orang hebat itu tumbuh dari proses yang sulit. Mereka sengaja dibentuk oleh Tuhan berbeda dari kebanyakan orang. Dibuat terjal jalannya, dihancurkan mimpinya, dipatahkan hatinya, agar dia menjadi hebat, agar terbiasa menghadapi kerasnya kehidupan. Tapi ingat, orang hebat dilahirkan untuk menang, bukan menjadi pejunda. Halo bro, selamat malam. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat ya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Saya mau lanjut lagi nih bro, ya tipis-tipis aja ya di malam hari ini. Sekarang tanggal 25 Juli 2024, dan saya motret di jam 19 lewat 22 menit. Terakhir, saya trade tuh di tanggal 24 Juli. Untuk lu semuanya yang belum lihat trade gue di tanggal 24 Juli, lihat dulu ya. Jangan lupa like-nya, jangan lupa komen-nya, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Lu bisa cek di deskripsi YouTube gue, atau bisa cek di playlist YouTube gue di bawah ini. Oke, langsung aja kita bro ya. Terakhir gue trade tanggal 24 Juli, dan hari ini gue belum trade sama sekali. Kita akan lihat ya bro ya, apakah di 20 besar ini ada orang Indonesia? Gue seneng aja bro, kalau melihat ada orang Indonesia yang masuk di 20 besar ini, karena bisa bersaing dengan negara-negara lain. Terutama negara India, Perindavan. Di sini pas peringkat satunya itu orang Brazil, kemudian ada Mongolia bro, Mongolia loh, masuk juga cuy. Lalu di sini India, udah pasti itu biasanya ya, India yang sering masuk di 20 besar. Ada Brazil juga, ini India. Di sini ada Uni Emirat Arab, lalu ada Brazil. Di sini ada Irak juga bro, gile bro bro. Ada Pakistan, India udah pasti. Pakistan, Bangladesh, ini Brazil. Pakistan, nah di sini ada orang Indonesia bro. IIDN, alhamdulillah ada yang masuk juga ya, bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ya di peringkat 15. Kemudian ada India, Brazil, di sini ada Iran juga ya, ada mana Bahrain, lalu di sini Irak juga. Gue seneng aja bro, kalau ada orang Indonesia yang bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ya bukan berarti, ya bangga aja lah gitu ya. Gue seneng aja gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Tradernya bagus, bisa profit konsisten, dan tetap bisa menjaga resiko management-nya. Menjaga mentalnya, dan fokus terhadap trade-nya ya. Disiplin terhadap aturan yang sudah dibuat. Begitu bro. Oke, seperti biasa, gue menggunakan strategi apa? Tank, cerat. Sekali tank, langsung cerat bosku ya. Hanya dua indikator nih. Yang sebelumnya tiga, tapi gue hapus karena kurang signifikan juga. Jadi gue hanya menggunakan Bollinger Band, dan CCI. Untuk settingannya, silakan lo cek di video gue yang kemarin, di trade gue yang kemarin, sudah gue jelasin. Atau lo bisa lihat di playlist YouTube gue. Di part pertama ya, bisa cek di deskripsi YouTube saya. Di situ saya jelaskan, dari settingannya, bagaimana entry-nya, lalu bagaimana stop kerugiannya, berapa aset yang diperdagangkan. Begitu ya bro ya. Oke, kita akan cari-cari dulu ya bro. Kita akan buka-buka, karena memang di Quotech ini asetnya banyak. Di sini ada market OTC, lalu ada market global. Market global aja persentasenya sampai 92 persen ya. Gede banget bro. BDT, PKR, kita buka-buka dulu semuanya. Ada IDR juga. NGN. Kita buka-buka aja dulu semuanya bro. Yang sekiranya mendukung dari metodenya. Yang penting kita disiplin terhadap aturan. Jangan berambisi. Dan tetap tenang gitu bro. Kita buka-buka dulu ya bro. Yee, karena memang banyak asetnya dan persentasenya gede-gede juga semuanya nih. Ya, karena di malam hari juga nih. Oke, kita buka bro. Coba kita lihat yang Bitcoin. Oh, pada terjun-terjun semua ya bro. Kita lihat-lihat dulu bro. Misain dulu nih. Oke. Belum? USBDT. Lampelan aja bro. Jangan buru-buru bro ya. Di bawah santai aja. Ngopi-ngopi dulu. Ngudut-ngudut dulu gitu. Oh, ini bisa nih bro nih. Lihat nih ya. Sudah menyentuh Euro Jepang market global. Tapi ini memang belum. Tapi sebelumnya ini sudah keluar dari positif status di sisi A ini. Bisa nih bro. Agak cukup yakin gue. Dia akan naik nih. Gue ambil 2000 nih bro. Yakin. Mudah-mudahan di sini gansut nih bro. Ya. Di aset Euro Jepang market global. Kita lihat. 3, 2, 1. Langsung bro. Gak pake lama bro. Hajar ke atas sama gue bro. Terbang ya bro. Ya. Mudah-mudahan bro. Mudah-mudahan ya. Tapi perlu diingat. Memang market itu probabilitas ya. Cuman secara probability. Harusnya ini masih ada candle hijau nih. Ada penguatan dari si black buyer. Dasarnya apa. Lihat ini nih sini. Sumbuhnya ini sudah menyentuh dari BB atas. Bullinger band atas. Nah di sisi A ini. Kalau teman-teman lihat di sini. Dia sudah keluar dari positif 100. Memang di sini belum keluar sih bro. Belum keluar. Nah kalau kita lihat secara hitung-hitungannya. Sebentar. Gue lihat. Waduh malah turun dia bro. Cara hitung-hitungannya. Oke gue masih bisa nih bro. Masih bisa. Jadi satu aset maksimal 2 kali entry bro. 2 kali entry. 2 kali entry. Dia sudah menyentuh di BB tengah nih bro. Menyentuh di BB tengah. Dia masih kuat turun di sini bro. Masih bisa bro. Oke. Wajar. 3 kali lagi bro. Ke atas bro. Meleset bro. Gue yakin banget tadi gansut bro. Tapi memang itulah market. Market tuh probabilitas. Sudah sesuai dengan metodenya. Kita entry naik dia turun. Kita entry turun. Dia naik gitu bro ya. Yang penting kita punya batasan risiko dan berapa aset yang kita dagangkan. Dan satu aset tuh berapa entrynya. Begitu bro ya. Di sini gue hajar lagi ke atas bro. Tapi kalau di sini nanti dia masih candle merah ya gue gak akan entry lagi bro. Berarti memang marketnya tidak sesuai dengan metodenya. Begitu bro ya. Jadi kita harus sadar juga nih bro. Ya. Di sini gue minus 2000. Di sini saya entry lagi 2003 kali. Mudah-mudahan di sini gansut. Brotong. Meledak brotong. Harus yakin dan berani dan tetap harus ada perhitungannya bro. 3. 2. 1. Boom. Meledakah bos. Cus. Cus. Meledak brotong. Kopi dulu bro. Ben orasinting. Bro ya. Kopi dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Meledak bro. Ya. Tadi sudah saya jelaskan ya bro ya. Di sini. Sudah keluar. Lalu dia terkoreksi 3 candle merah. Kalau kita lihat CCI juga sudah keluar dari positif 100. Lalu dia mulai up lagi. Bayar. Didorong lagi. Sama seller 2 candle merah. Lalu up. Kenceng banget naiknya bro. Nah ini sudah menyentuh BB atas ya bro ya. Nah di situ bro. Jadi kita harus sering-sering apa memahami market ya. Jadi baik metodenya sudah kita disiplin. Kita ikuti aturannya. Berapa batas resikonya. Berapa entry-nya. Kalau kita sering melihat market nanti lama-lama kita paham. Ya. Alam bawah sadar kita. Intuisi kita itu langsung bekerja gitu bro ya. Karena memang market itu probabilitas. Bukan sebuah kepastian. Ya. Begitu bro. Terus sudah untung 3.520 bro. Kita cari-cari lagi ya bro. Ini market global. Jadi baik market global. Mau market OTC. Kalau profit ya profit aja bro. Kalau rungkat ya rungkat aja. Rugi ya rugi aja bro. Oke. Sama aja sih. Kalau buat saya pribadi. Mau market global. Mau market OTC. Kalau kita entry aja sesuai dengan aturan yang sudah kita buat. Kalau untung dan rugi. Ya udah biar market aja. Ya. Oke. Kita akan cari-cari lagi bro. Sekali lagi bro. Ini bisa nih bro. Kita lihat dulu. Oh bisa nih. Bisa nih. Oh bisa bro. Sekali aja bro. Cebret. Oke. Di aset USD BDT. Saya ambil open turun bro. Kalau lu lihat disini sudah menyentuh. BB bawah ya. Lalu kita lihat CCI juga sudah keluar dari negatif 100. Ada candle koreksi hijau. Nah disini gue entry bro. Open turun bro. Mudah-mudahan disini gansut bro. Kita lihat ya bro ya. 2000 dolar lagi bro. Tapi kalau nanti ini nanti dia ternyata candle hijau. Gue gak akan entry lagi bro. Jadi satu aset itu. Kalau gue pribadi punya aturannya maksimal 2 kali entry. Dan itu tentatif bro. Tidak harus 2 kali bro. Sekiranya memang probabilitasnya tidak memungkinkan. Ya gue gak akan entry lagi bro. Gitu bro ya. Hanya satu kali aja gitu. Tapi kalau memungkinkan gue akan entry lagi yang kedua gitu. Jadi. Bukan pasti harus 2 gitu ya bro ya. Disini gue rungkat bro. Dia gak kuat untuk turun. Oke. Kita akan cari lagi ya bro ya. Meskipun nantinya ini turun bro. Tapi secara probability. Secara probability dia. Harusnya dia akan meneruskan naik bro. Secara probability nya begitu. Karena kalau kita lihat dia sudah penurunan disini. Penurunan disini. Koreksi naik. Turun. Koreksi naik. Turun. Nah gitu. Meskipun nanti ini turun lagi gitu ya. Ya kalau gue pribadi. Kalau gue melihat secara probability nya masih kuat untuk naik. Dan gue mau open turun ya. Saya gak akan open lagi gitu bro ya. Karena kan sebelumnya gue lihat open turun gitu. Oh bisa nih bro. Aduh telat bro. Oh bisa nih bro. WSD PKR bro. Bisa nih bro. Bisa nih bro. Lihat disini. Koreksi turun. Koreksi. Koreksi. Dua berapa kali dicoba idea. Satu. Dua. Tiga. Oh bisa nih bro. Bisa nih bro. Kuat juga dari sisi air ya. Dan dari koreksi candle merah juga disini bro. Gua ambil tiga bro disini. Bisa. Jebret. Kok gak ke entry bro. Tiga. Ya bisalah. Bisalah. Harusnya disini terbang dia bro. Nah kalau kita lihat secara probability nya ya. Kita lihat dulu ya bro ya. Ini udah berapa kali dicobai. Tertembus. Tertembus. Ya harusnya ini candle hijau nih bro nih. Harusnya disini candle hijau bro. Harusnya. Kalau ini ternyata nanti candle merah. Gua masih akan entry lagi bro. Sekali lagi bro. Oh iya. Sekali lagi masih bisa nih bro. Masih bisa bro. Sekali lagi bro. Satu. Dua. Tiga. Empat ya. Oke gue entry lagi. Tiga. Oke. Sudah. Sekali lagi bro. Masih bisa nih candle hijau bro. Harusnya masih bisa bro. Aduh. Aduh. Ternah candle. Turun lagi bro. Aduh. Bisa bro. Bisa yakin. Terusnya candle hijau disini bro. Candle hijau bro. Ayo kuat naik dia bro. Iya cakep bro. Cakep 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 cakep. Cakep bro. Terbang dia bro. Masih secara probability masih ada kemungkinan untuk naik ini bro. Tapi ya mudahnya gak dapet sledingan kampret aja bro ya. Oke. Aduh. Aduh. Udah di terakhir mana turun. Wiss. Terbang dong. Masih dapet sledingan kampret ini bro. Meledak bro. Tong. Tipis bro. Dapet sledingan manja kita bro. Meledak. Oke. Oke. Gue sudah profit 6.680. Masuk gue bro. Di peringkat bro. 6.000 disini bro. Peringkat 12-an lah ya. 12-an cuman ini belum update bro. Oke. Udah dulu bro. Gue gak mau ambisi juga. Gue gak mau tamak juga ya bro ya. Kalau bro. Lihat nih ya. Teman-teman lihat semuanya ya. Di tanggal 24 Juli aja gue hanya 3 entry aja ya. Di 2 aset itu ya. Di USBRL dan Euro CAD. Ada hanya 2 aset aja. Dimana tanggal 23 Juli hanya 1 aset aja Bitcoin ya. Di tanggal 22 Juli hanya 6 entry. Di tanggal 23 1 entry. Di tanggal 24 tuh 3 entry. Nah ini di tanggal 25 14 entry. Cukup banyak juga disini. Tapi disini tadi sudah profit. Disini sempat loss ya. Di USBDT teman-teman ya. Dan hanya 1 entry aja. Gue gak akan entry lagi. Lalu gue cari aset lain di SPKR. Sempat terkena disini. Tapi disininya profit ya. Jadi gue tetap mempunyai aturan. Mempunyai batasan. Begitu ya. Jadi 1 aset tuh maksimal 2 kali entry. Tapi itu tentative bisa hanya 1 kali. Ini gue cari aset lain gitu ya. Kalau secara probability nya tidak memungkinkan. Begitu ya bro ya. Kemarin itu gue profit. Ini analitik saya bro. Nah itu kemarin saya. Nah ini di tanggal hari Selasa. Ya Selasa itu gue profit. Berapa itu. Ini agak susah coba yang di mingguan. Nah. Selasa itu hanya 1 entry gue bro. 93 dolar gue profitnya. Lalu di hari Rebu itu gue profit 3.660. Gansut ya. Kemudian hari ini Kamis. Ini belum update ya. Tadi terakhir 3.520. Nah ini apa adanya saya bro. Semuanya Alhamdulillah di atas semua bro. Ini analitik saya. Dan inilah perjalanan saya. Kalau kita disiplin. Dan kita istiqomah. Dan sesuai dengan aturannya. Insya Allah kita bisa profit konsisten bro. Oke. Kita lihat bro. Topnya. Belum update ya bro. Malah turun jadi 53 bro. Belum update ya. Kita lihat dulu bro. Berarti masuk di peringkat sini nanti bro. Peringkat 10. Eh enggak. 6.000 eh. Peringkat 13. Peringkat 12 bro. Alhamdulillah bro. Ada orang Indonesia juga. Ini IDN. Dan gue juga masuk nih bro. Udah segitu aja dulu bro. Mudah-mudahan apa yang gue share ini. Bisa bermanfaat ya. Ambil yang baiknya. Yang buruknya jangan diambil. Kalau kita disiplin terhadap aturan yang sudah dibuat. Dan kita yakin. Dan kita bersungguh-sungguh. Insya Allah apa yang kita impikan itu bisa terwujud. Sampai ketemu lagi di trade gue selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang belum like silahkan like. Yang komentar silahkan komentar. Meledak bro. Jangan jauh-jauh. Bye-bye. Jangan jauh-jauh